Jika suka jangan lupa jempolnya bos ya, terima kasih. Eternal Secret King Season 194 Bab 1931 Cermin Air Setelah pembantaian dimulai, nama-nama merah darah mulai muncul satu demi satu di daftar peringkat berburu yang gelap gulita di langit. Kata-kata merah di kanvas hitam itu sangat menusuk. Di balik nama-nama itu, sederet angka melompat dan menyegarkan terus-menerus. Saat ini, Litian berada di urutan teratas daftar dan nomor di belakangnya adalah 11. Hanya dalam rentang pendek puluhan napas, jumlah pembudidaya yang mati di tangan Litian sudah mencapai 11. Jumlahnya masih meningkat pesat. Banyak pembudidaya bentrok satu sama lain, menyebabkan darah menyebar dan bau darah memenuhi udara. Kepala, anggota badan dan anggota badan yang terputus dilempar ke udara. Mata semua orang memerah karena pembunuhan itu. Faktanya, ada puluhan pembudidaya yang memperhatikan Suzimo yang berada di luar medan perang. Lagi pula, di mata semua orang, Suzimo terlihat terlalu biasa. Mengenakan jubah hijau, dia memiliki fitur halus dan bahkan tampak lemah. Sebagian besar pembudidaya akan memilih untuk membunuh yang terlemah. Dengan begitu, risikonya paling rendah dan pengeluarannya paling sedikit, itu yang paling menguntungkan bagi mereka. Beberapa dari mereka berjuang keluar dari medan perang, hanya untuk menemukan bahwa pembudidaya berjubah hijau telah lama menghilang. Beberapa pembudidaya lainnya terjun ke hutan dan mengejar Suzimo. Ekspresi Suzimo tenang saat dia melintasi hutan, menyalurkan keterampilan rahasia seperti kaki surgawi dan penetrasi tanah untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia menyingkirkan beberapa pembudidaya di belakangnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan ilahi kecepatan ekstrimnya, tidak ada satupun dari alam kultivasi yang sama yang bisa menandingi kecepatannya. Suzimo terus berjalan beberapa saat lagi sebelum dia tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Dia jelas telah mengusir para pengejar di belakangnya sepenuhnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa dia sedang diawasi di sepanjang jalan. Mungkinkah itu pembunuh wanita itu? Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Dia bahkan tidak melepaskan ranting-ranting layu dan kerikil di bawah kakinya, ranting-ranting dan dedaunan pohon-pohon tua dan bahkan serangga yang merayap di lumpur. Seorang pembunuh sejati akan menumbuhkan tembus pandang, 36 transformasi, 72 transformasi dan keterampilan mistik serupa. Perasaan ilahi Suzimo telah mencapai tingkat kedua dari tahap asal bumi. Dia yakin bahwa bahkan jika seseorang melepaskan mantra gaib kecil di dekatnya, dia akan dapat mendeteksi anomali dan menemukannya. Namun, setelah lama mencari, dia masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dan perasaan diawasi itu masih belum hilang. Dia terus-menerus dipantau, dan setiap gerakannya berada di bawah kendali pihak lain. Dia berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif, dan ini bukan perasaan yang baik. Aneh. Suzimo bergumam dan menutup matanya. Kali ini, dia tidak menggunakan divine sensenya. Sebaliknya, dia menggunakan sens spiritualnya yang tak terduga untuk mencari sumber perasaan di intip ini. Setelah beberapa saat, Suzimo membuka matanya dan melihat ke atas. Sebuah cahaya melintas di matanya. Tanpa sadar, bola mata raksasa dengan warna hitam dan putih yang berbeda sebenarnya telah mengembun di langit. Itu sedikit menonjol dan sedikit menakutkan saat melihat ke bawah ke seluruh penjara 10 Absolut. Sumber perasaan di intip itu berasal dari bola mata besar ini. Suzimo memiliki tebakan di dalam hatinya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Kediaman Tuan Kota Setelah Dewa Mistik memasuki penjara 10 Absolut, penguasa kota dan Dewa Ascendan bertukar pandang dengan ekspresi bersemangat. Haha, ini akan segera dimulai. Aku ingin tahu siapa yang akan menang kali ini. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk litian. Siapa yang mau bertaruh dengan saya? Harta Dharma Tingkat Surga Di Aula Utama, City Lord dan Exalted Immortals berdiskusi dengan Intens sambil makan buah roh dan minum anggur abadi. Menurut pendapat saya, pembudidaya pedang bernama Swordfeder itu tidak buruk. Dia melampaui 39 kesengsaraan surgawi dan sangat menentukan dalam pembunuhan. Selain itu, dia telah bertarung di perbatasan selama ribuan tahun. Metodenya sangat mengesankan. He he, jika itu masalahnya, Tang Ziyi itu bahkan lebih kuat. Cewe itu telah melampaui 49 kesengsaraan surgawi. Tuan kota dari kota cahaya berkilau, Liu Yu, menyeringai dengan ekspresi sembrono. Gubernur Prefektur, jangan menunggu lebih lama lagi. Cepat dan tunjukkan kami cermin Fata Morgana. Mari kita lihat situasi di dalam. Itu benar, jangan lewatkan pertarungan seru apapun. City Lord of Absolute Thunder City juga mendesak. Dia sedikit tidak sabar. Baik. Perfected Immortal Mirror Moon tersenyum tipis dan segel tangan yang disulap tidak tergesa-gesa. Gumpalan esenski yang kuat berputar di sekitar ujung jarinya, memancarkan cahaya yang cemerlang. Mengembun. Perfected Immortal Mirror Moon mengangkat jarinya ke udara dan berteriak. Tiba-tiba, riak muncul di kehampaan di depannya, seolah-olah cermin air melingkar raksasa terbentuk. Sesaat kemudian, riak di cermin air menghilang dan menjadi tenang. Melalui cermin air, orang bisa melihat segala sesuatu di penjara 10 ekstrim dengan jelas. Pada saat itu, hampir seratus ribu dewa mistis baru saja turun dan melihat daftar berburu di udara. Sesaat kemudian, pertempuran besar meletus. Melalui cermin Fata Morgana Raksasa, orang dapat melihat situasi di penjara 10 ekstrim dengan jelas seolah-olah mereka ada di sana sendiri. Haha, itu yang aku katakan. Litian itu cukup kejam. Dia pasti akan mendapatkan tempat pertama. Itu mungkin bukan masalahnya. Bulu pedang itu ada tepat di belakangnya. Dia hanya membunuh beberapa orang lebih sedikit daripada litian. Permainan berburu baru saja dimulai. Ini masih pagi. Semua orang di aulah mengobrol satu sama lain dengan ekspresi santai saat mereka menikmati pesta pembantaian. Menyaksikan semut-semut dari alam bawah ini saling membunuh adalah salah satu dari sedikit kesenangan bagi dewa-dewa yang mulia ini. Biasanya, setiap 10 ribu tahun, kota Guntur Absolut akan mengadakan pertemuan berburu. Namun, untuk beberapa alasan, Prefektur Lord Yuan Zuo telah memerintahkan pertemuan berburu lain yang hanya beberapa ribu tahun telah berlalu sejak pertemuan berburu terakhir. Kali ini, skalanya bahkan lebih besar, dengan hampir 100 ribu dewa mistis berkumpul. Ini juga berarti bahwa pertemuan berburu ini akan lebih berdarah, lebih kejam, dan lebih mengasihkan. Dikelilingi oleh banyak peri, Prefektur Lord Yuan Zuo memandang dengan santai ke cermin Fata Morgana dan bertanya dengan santai, Cermin bulan, menurut Anda siapa yang akan menang? Perfected Immortal Mirror Moon membungkuk sedikit dan tersenyum. Litian, Sword Feather, dan Tang Ziyi yang disebutkan oleh City Lord tidak buruk. Jika mereka berhati-hati, mereka seharusnya bisa bertahan sampai akhir. Bulan cermin abadi yang disempurnakan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berhenti sejenak. Apa yang ingin Anda katakan? Mata tajam Prefektur Lord Yuan Zuo menangkap keraguan di mata Perfected Immortal Mirror Moon. Perfected Immortal Mirror Moon berkata, Kali ini, makhluk hidup digali dari tambang Yuan Ling di Glacelite City. Aku secara pribadi pergi untuk menekannya. Prefektur Lord Yuan Zuo mengangguk. Saya tahu tentang ini. Saya mendengar bahwa Akademi Qiankun ikut campur, jadi masalah itu dibatalkan. Iya. Perfected Immortal Mirror Moon berkata, Dua makhluk purba digali dari tambang Yuan Ling di luar Glacelite City. Mereka baru saja bangun dan kekuatan mereka belum pulih ke puncaknya, tetapi kekuatan tempur mereka sudah sangat menakutkan. Mereka bahkan bisa membunuh sebagian besar Dewa Surga. Biasanya, ketika makhluk purba seperti itu terbangun, mereka pasti akan memulai pembantaian dan melahap daging dan darah untuk memulihkan kiesens mereka. Bahkan Dewa Bumi dan Dewa Surga tidak akan bisa lolos dari kematian. Dewa Suan yang bekerja di tambang tidak akan selamat. Bisa bertahan, tapi... Perfected Immortal Mirror Moon berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat cermin Fata Morgana. Di tambang itu, ada Suan Immortal tahap ke-9 yang selamat. Bab 1932. Oh! Tuan Yuan Zuo mengangkat alisnya karena terkejut. Terlepas dari alasannya, bahkan jika itu hanya keberuntungan murni, sangat jarang bagi seorang abstrus imortal untuk bertahan dari bencana darah tambang roh. Di dunia kultivasi, bakat dan bakat itu penting, tetapi nasib, pertemuan kebetulan, dan keberuntungan juga sangat diperlukan. Tidak ada jenius yang bisa berkultivasi ke puncak dan memandang rendah orang lain dengan bakat dan bakat mereka sendiri tanpa pertemuan kebetulan. True Immortal Mirror Moon berkata, menurut apa yang dia katakan, hanya keberuntungan yang dia selamatkan. Saya membawanya ke Absolute Thunder City dan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam permainan berburu ini karena saya ingin melihat apakah keberuntungannya memungkinkan dia untuk bertahan hidup sampai akhir. Setelah jeda, True Immortal Mirror Moon berkata dengan lembut, jika keberuntungannya benar-benar bagus dan luar biasa, dia mungkin benar-benar dapat membantu Tuan Yuan Zuo. Siapa yang Anda bicarakan? Tuan Yuan Zuo bertanya. Kultivator berjubah hijau itu. True Immortal Mirror Moon menunjuk pada sosok di cermin Fata Morgana. Pada saat itu, pertempuran berdarah di penjara 10 ekstrim telah meletus. Medan perang sangat tragis, tetapi pembudidaya berjubah hijau telah meninggalkan medan perang. Dia sangat eye-catching di cermin Fata Morgana. He he, Tuan Yuan Zuo terkekeh, orang ini sedikit pintar. Dia benar-benar meninggalkan medan perang lebih awal dan tidak terlibat. True Immortal Mirror Moon menunjuk ke sosok umu lain yang akan menghilang ke dalam hutan. Itu adalah Tang Ziyi, orang yang selamat dari 49 kesengsaraan surgawi dan naik. Setelah beberapa saat, melalui cermin Fata Morgana, orang dapat melihat bahwa pembudidaya berjubah hijau menjadi sasaran. Kultifator berjubah hijau tampaknya waspada dan tidak berani bertarung. Dia berbalik dan memasuki hutan, meninggalkan tempat itu. Tuan Yuan Zuo menggelengkan kepalanya. Ini hanya keberuntungan. Tanpa kartu truf, akan sulit baginya untuk menonjol di game berburu ini. Aturan permainan berburu adalah bahwa hanya 100 teratas yang bisa membiarkan penjara 10 ekstrim tetap hidup. Lord Yuan Zuo menyiratkan bahwa bahkan jika pembudidaya berjubah hijau dapat bertahan sampai akhir, dia tidak akan bisa masuk ke daftar perburuan kecuali dia membunuh cukup banyak pembudidaya. Memang, hem, teknik gerakan orang ini tidak buruk. True Immortal Mirror Moon menatap cermin Fata Morgana dan berkata, Liu Yu, yang berada di sampingnya, berkata sambil tersenyum, Tuan Gubernur Kabupaten, ini adalah penjara 10 absolut. Ada banyak bahaya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang ini di dalamnya. Setiap langkah berbahaya, tidak peduli seberapa bagus teknik gerakan seseorang. Adalah, itu tidak berguna. Tak lama kemudian, Tuan Yuan Zuo tiba-tiba berkata, orang itu sedang sekarat. Semua orang menoleh untuk melihat sosok hijau yang melintasi hutan lebat di penjara 10 absolut. Penguasa kota Absolute Thunder City berkata, Tidak jauh di depan anak ini adalah wilayah Buaya Rawa Desolate. Selama anak ini memasuki area itu, dia pasti akan membangunkan Buaya Rawa Desolate ini. Buaya Rawa Desolate ini adalah iblis bumi peringkat 3. Anak ini pasti sudah mati. Liu Yu tertawa. Ada banyak tempat berbahaya seperti ini di penjara 10 keputusasaan. Binatang iblis alam atas ini ditangkap oleh banyak ahli abadi yang ditinggikan dan dipenjarakan di penjara 10 keputusasaan. 100 ribu dewa mendalam yang memasuki penjara 10 absolut tidak hanya harus menghadapi serangan dari dewa mendalam lainnya, tetapi mereka juga harus mengalami bahaya yang tiba-tiba. Ini juga salah satu kesenangan dari banyak ascen dan immortals. Mereka senang melihat dewa mendalam gemetar ketakutan dan panik di depan binatang iblis kuat yang tiba-tiba muncul. Melihat dewa mendalam ini berjuang tanpa daya dan akhirnya diburu oleh binatang iblis memberi mereka kesenangan yang berbeda. Pada saat itu, pertempuran semakin intens dan berdarah. Setiap saat, akan ada dewa mendalam yang sekarat. Nama-nama di daftar perburuan terus berubah dan angka di belakangnya melompat dan meningkat terus-menerus. Namun, perhatian beberapa dewa agung di kediaman tuan kota difokuskan pada pembudidaya berjubah hijau. Tidak kusangka seseorang akan segera bertemu dengan iblis bumi. Haha! Orang ini terlihat lemah dan terpelajar. Saya rasa ketika buaya rawa desolate muncul, dia akan pingsan karena ketakutan di tempat. The Exalted Immortals tertawa terbahak-bahak saat mereka menunggu kultifator berjubah hijau itu melangkah ke deat suam sendirian. Waktu mengalir sedikit demi sedikit. Senyum di wajah para dewa ta'ala berangsur-angsur menghilang. Dalam keadaan normal, pembudidaya berjubah hijau akan tiba di rawa kematian dalam waktu singkat berdasarkan jalan yang dia ambil. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pembudidaya berjubah hijau berhenti di jalurnya dengan aneh ketika dia akan mencapai tepi rawa kematian dan tidak melanjutkan ke depan. Di bawah pengawasan para dewa yang diagungkan, pembudidaya berjubah hijau berhenti di tempat untuk waktu yang lama sebelum mengubah arahnya dan menuju ke arah lain. Aneh, apakah anak itu menemukan rawa kematian? Itu tidak mungkin. Meskipun kami menyebut tempat itu buaya rawa maut, buaya rawa sunyi tidak bersuara dan permukaan rawa terlihat tidak berbeda dengan tanah biasa. Bagaimana anak itu menemukannya? Itu mungkin kebetulan. Fakta bahwa dewa yang diagungkan tidak menyaksikan adegan berdarah yang mereka antisipasi menyebabkan mereka merasa sedikit tidak senang. True Immortal Mirror Moon tersenyum tipis. Sepertinya anak itu cukup beruntung. Di samping, Liu Yu mengerutkan bibirnya dengan tidak setuju. Ada bahaya di mana-mana di penjara 10 ekstrim. Aku tidak percaya anak itu akan seberuntung itu setiap saat. Dua jam kemudian, pertumpahan darah awal di penjara 10 ekstrim secara bertahap akan segera berakhir. Meskipun banyak pembudidaya telah melarikan diri dari medan perang di tengah kekacauan, medan perang masih dipenuhi dengan mayat dan darah mengalir seperti sungai. Itu sangat tragis. Setidaknya 20 ribu dewa mistik telah mati dalam pertempuran ini. Namun, pertemuan berburu baru saja dimulai. Saat api perang meredah, perhatian dewa yang diagungkan menyebar dan mendarat di dewa mistik yang mereka perhatikan, seperti Litian, Jian Yu dan yang lainnya. Tidak seperti yang lain, tatapan True Immortal Mirror Moon tertuju pada Su Simo sepanjang waktu. Tiba-tiba, Tuan Yuan Zuo bertanya, berapa jumlahnya sekarang? Ini sudah tempat keempat. True Immortal Mirror Moon menjawab. Termasuk rawa kematian di awal, pembudidaya berjubah hijau telah menghindari empat tempat berbahaya serupa di sepanjang jalan. Kultifator berjubah hijau tidak berkelahi dengan siapapun dan malah berkeliaran di sekitar penjara 10 ekstrim. Namun, setiap kali pembudidaya berjubah hijau hendak melangkah ke tempat yang berbahaya, pembudidaya berjubah hijau tiba-tiba berhenti di jalurnya seolah-olah dia merasakan sesuatu dan mengubah arahnya untuk menghindarinya. Jika itu terjadi sekali, itu bisa dianggap kebetulan. Namun, itu terjadi empat kali berturut-turut. Menarik. Lord Yuan Zuo bergumam pelan dan kilatan muncul di matanya. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Su Zemo. Pada saat itu, puluhan ribu dewa mistik telah berpisah dan tersebar di penjara 10 ekstrim. Melalui cermin Fata Morgana, dia menyaksikan lusinan dewa mistik memasuki rawa kematian secara tidak sengaja tanpa memperhatikan dan membuat buaya rawa kolosal khawatir. Rawa maut ini terus berputar, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat. Lusinan dewa mistik terperangkap di dalam dan tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Segera setelah itu, seekor buaya raksasa yang panjangnya ribuan kaki muncul di tengah pusaran. Matanya ganas dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Auranya sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, lusinan dewa mistik semuanya dimakan oleh buaya rawa kolosal. Adegan serupa terjadi di penjara 10 ekstrim. Bab 1933 Di dalam penjara 10 ekstrim. Tatapan Suzimo dingin dan ekspresinya muram. Sudah hampir sehari sejak dia memasuki tempat ini. Meskipun dia telah lama menjauhkan diri dari medan perang dan dengan sengaja menghindari banyak pembudidaya, perjalanannya masih dipenuhi dengan keraguan dan niat membunuh. Jika bukan karena persepsi rohnya yang memungkinkan dia untuk merasakan bahaya sebelumnya, dia mungkin telah jatuh ke dalam situasi yang berbahaya juga. Dia secara pribadi menyaksikan padang rumput yang tampaknya datar tiba-tiba berubah menjadi rawa berlumpur. Seekor buaya raksasa bergegas keluar dan melahap puluhan pembudidaya. Dia juga menyaksikan beberapa pembudidaya bersembunyi di pohon kuno, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, mereka malah menemukan sarang lebah hitam. Puluhan ribu tawon hitam terkejut dan terbang melewati para pembudidaya dalam kawanan yang padat. Dalam sekejap mata, beberapa dari mereka kehilangan nyawa mereka karena aceron dan tertusuk oleh sengatan berbisa dari tawon hitam. Wajah mereka rusak dan mereka mati dengan sangat menyedihkan. Baik itu buaya rawa raksasa atau tawon hitam, mereka semua adalah iblis bumi dan merupakan alam kultivasi utama yang lebih tinggi daripada dewa mistik di penjara 10 ekstrim. Satu tawon hitam saja sudah cukup untuk membunuh banyak dewa mistik. Siapa yang bisa bertahan melawan puluhan ribu tawon hitam? Jika Suzimo ceroboh dan jatuh ke dalam gerombolan tawon hitam, akan sulit baginya untuk melarikan diri hidup-hidup. Penjara 10 ekstrim dipenuhi dengan bahaya. Ada hal lain yang membuat Suzimo merasa semakin tidak nyaman, dia selalu diawasi. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi di luar melalui mata raksasa di Cakrawala, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Tiba-tiba, Suzimo sedikit mengernyit, seolah merasakan sesuatu. Perasaan diawasi muncul di hatinya sekali lagi. Itu samar-samar terlihat dan sedikit berbeda dari perasaan di Cakrawala. Jika bukan karena persepsi rohnya yang tajam, akan sulit baginya untuk menangkap perbedaan itu. Suzimo tidak terlalu memikirkannya dan terus mengitari hutan dengan teknik gerakannya tanpa henti sama sekali. Satu jam kemudian, Suzimo berhenti di jalurnya sekali lagi. Perasaan diawasi belum hilang. Dia sedang diawasi. Secara naluriah, seorang wanita tanpa ekspresi berjubah ungu muncul di benak Suzimo. Tang Ziyi. Baru saja, dia melepaskan koneksi kaki surgawi, cahaya emas menusuk, dan kemampuan ilahi dan seni rahasia lainnya. Kemudian, dia menggunakan lingkungan untuk terus mengubah arahnya. Hampir tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa mengejarnya. Tapi setelah satu jam, dia masih tidak bisa melepaskan ekor di belakangnya. Mungkin hanya seseorang yang sangat mahir dalam dao pembunuhan yang bisa menyembunyikan auranya hampir sempurna dan mengikutinya seperti belatung di tulang tarsal. Suzimo mencibir dalam hatinya. Siapa yang mengira bahwa pembunuh wanita ini benar-benar akan memilih untuk menyerangnya? Suzimo tidak mengedipkan mata dan terus maju. Di aula utama Mansion Tuan Kota, Lord Yuan Zuo menatap Suzimo di cermin Fata Morgana sepanjang hari. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang orang ini dan tidak bisa melihatnya. Karena dari awal hingga akhir, dia tidak bertarung dengan orang lain. Alis Lord Yuan Zuo menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Ketertarikan awalnya pada Suzimo juga berangsur-angsur memudar. Jika dia tidak memiliki teknik yang kuat, hanya bersembunyi di sana-sini tidak akan banyak berguna. Tuan Yuan Zuo menguap dan sedikit kecewa. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, Orang ini terlalu membosankan. Betul sekali. Liu Yu tersenyum dan berkata, Yang mulia, setelah seharian bertarung, di antara para pelayan ini, mereka yang memiliki teknik nyata telah menonjol. Mengapa membuang waktu untuk kucing dan anjing itu? Yang mulia, tolong lihat. Seperti yang saya harapkan, Litian memang nomor satu di daftar berburu. Permainan belum berakhir. Masih terlalu dini untuk menilai peringkat sekarang, kata City Lord of Absolute Thunder City. Tuan Yuan Zuo menarik kembali pandangannya dari Suzimo. Saat dia hendak mengalihkan perhatiannya, True Immortal Mirror Moon tiba-tiba berseru. Hem. Orang ini sedang diawasi. Apa? Tuan Yuan Zuo bertanya. True Immortal Mirror Moon menunjuk ke cermin Fata Morgana dan berkata, Yang mulia, tolong perhatikan baik-baik. Di samping pohon kuno itu, sebenarnya ada sosok yang tersembunyi. Tuan Yuan Zuo menyipitkan matanya sedikit. Seperti yang diharapkan. Dalam kekosongan di samping pohon kuno itu, ada sedikit distorsi. Seseorang bisa samar-samar melihat sosok. Tetapi jika seseorang tidak melihat dari dekat, akan sulit untuk menyadarinya. Ini teknik gaib kecil. Tuan Yuan Zuo sedikit menganggup dan berkata, True Immortal Mirror Moon tersenyum dan berkata, Jika saya tidak salah, orang ini seharusnya adalah wanita yang melewati 49 kesengsaraan surgawi, Tang Ziyi. Oh. Mata Tuan Yuan Zuo berbinar. Itu karena dia baru menyadari sesuatu. Tang Ziyi sudah mengarahkan pandangannya pada Suzimo. True Immortal Mirror Moon tersenyum dan berkata, Apakah Suzimo ini kucing atau anjing, atau naga atau ular, kita akan segera mengetahuinya. Tuan Yuan Zuo terkejut dan perhatiannya sekali lagi tertuju pada Suzimo. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebagai pengamat, sulit bagi kita untuk mendeteksi jejak Tang Ziyi. Orang ini mungkin akan dibunuh tanpa mengetahui alasannya. Lord Yuan Zuo dan True Immortal Mirror Moon menatap Suzimo selama 2 jam lagi. Kali ini, bahkan True Immortal Mirror Moon tidak tahan lagi dan mengepalkan tinjunya sedikit. Suzimo telah berlarian di penjara 10 ekstrim. Teknik gerakannya sangat cepat dan tanpa tujuan. Tang Ziyi mengikuti di belakang. Bahkan jika dia ingin menyerang, tidak ada kesempatan sama sekali. Di bawah pengejaran berkecepatan tinggi, roh primordial, darah ki, dan kekuatan fisik semuanya sangat habis. Mempertahankan teknik gaib kecil sudah menjadi batasnya, apalagi menyerang Suzimo. Selama 2 jam ini, Suzimo tampaknya tidak berubah, seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun. Tang Ziyi, di sisi lain, sangat terkuras. Ada beberapa kali ketika dia bahkan tidak bisa mempertahankan teknik gaib kecil dan hampir terekspos. Tuan Yuan Zuo memasang ekspresi kesal. Dia meneguk secangkir besar teh roh dan berkata, apa yang dilakukan orang ini berlarian di sana? Aku benar-benar ingin masuk dan menamparnya sampai mati. True Immortal Mirror Moon menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Yang mulia, jangan tidak sabar. Mari kita tunggu dan lihat. Saat itu, kecepatan Suzimo akhirnya melambat. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah gua yang berlumuran darah dan penuh dengan mayat. Seekor tiger lion terbang tinggal di gua. Itu adalah Earth Immortal Level 9. Sekitar 4 jam yang lalu, ratusan pembudidaya lewat dan mengkhawatirkan binatang itu. The Flying Tiger Lion keluar dari gunung dan melakukan pembunuhan besar-besaran, membunuh ratusan pembudidaya. Binatang itu kemudian pergi, meninggalkan gua itu kosong. Melalui cermin Fata Morgana, Suzimo mondar-mandir di sekitar pintu masuk gua untuk sementara waktu, seolah-olah dia sedang menyelidiki dengan hati-hati. Tak lama, Suzimo memasuki gua dan menghilang dari cermin Fata Morgana. Ini, Lord Yuan Zuo dan True Immortal Mirror Moon tercengang dan saling bertukar pandang. Meskipun cermin Fata Morgana dapat memantulkan segala sesuatu di penjara 10 ekstrim melalui mata Fata Morgana Raksasa di langit, cermin itu tidak dapat memantulkan segala sesuatu di penjara 10 ekstrim. Namun, untuk gua seperti ini atau tempat tersembunyi lainnya, ada banyak titik buta, jadi dia tidak bisa menutupi semuanya. Karena mata Fata Morgana tidak bisa melihat, secara alami tidak bisa dipantulkan di cermin Fata Morgana. Dengan kata lain, Suzimo untuk sementara bebas dari pengawasan banyak dewa agung di City Lord Manor. Tuan Yuan Zuo dipenuhi dengan antisipasi, menunggu untuk melihat pertempuran antara Tang Ziyi dan Suzimo. Yang mengejutkan, Suzimo tidak bisa melihat apapun saat dia memasuki gua. Saya Pangeran Kabupaten Yuan Zuo membuka mulutnya dan hampir pingsan karena amarah di dadanya. Bab 1934 Jangan khawatir, Yang Mulia Perfected Immortal Mirror Moon berkata, tidak ada jalan keluar kedua di gua ini. Sekarang Suzimo telah memasuki tempat ini, dia tidak memiliki jalan keluar dan tidak bisa lagi berlarian. Itu hal yang baik. Tuan kota-kota petir mutlak tiba-tiba berkata, Tang Ziyi juga mengikutinya. Hei hei, anak itu tidak punya tempat untuk lari kali ini. Akan ada pertunjukan yang bagus. Liu Yu tertawa. Tuan Yuan Zuo mendengus dingin dengan ekspresi tidak senang. Jadi bagaimana jika tidak ada tempat untuk lari? Saya ingin tahu seberapa kuat anak itu dan melihat mereka berdua bertarung. Sekarang mereka berdua telah memasuki gua, pertunjukan apa yang bisa saya tonton? Tuan Yuan Zuo membalas dengan serangkaian pertanyaan. Liu Yu tersenyum canggung dan tidak berani mengeluarkan suara. Perfected Immortal Mirror Moon menasihati dengan lembut, tenang, yang mulia. Kita hanya perlu menonton dengan tenang dan menunggu hasilnya. Jika Tang Ziyi keluar dari gua ini pada akhirnya, itu berarti Su Zimo sudah mati. Orang mati tidak akan berharga dan tidak layak untuk diperhatikan, yang mulia. Jika Su Zimo bisa pergi hidup-hidup, itu berarti dia tidak lebih lemah dari Tang Ziyi dan patut diperhatikan. Iya. Tuan Yuan Zuo menganggup dan menjadi tenang secara bertahap. Penjara 10 Ekstrim Tang Ziyi tiba di pintu masuk gua Soaring Tiger Lion dan berhenti sejenak. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia ragu-ragu secara internal. Di antara seratus ribu dewa mistik yang memasuki penjara 10 ekstrim kali ini, pembudidaya berjubah hijau adalah satu-satunya yang tidak bisa dia lihat. Baginya, orang itu adalah faktor yang tidak stabil dan ancaman. Akan lebih baik jika dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun, itu sudah menjadi batasnya untuk mengikuti jejak orang itu di sepanjang jalan dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Awalnya, Tang Ziyi sangat yakin bahwa dia tidak akan ditemukan karena metodenya. Tapi sekarang, dia ragu-ragu ketika dia melihat pintu masuk gua. Mengapa orang itu lari ke dalam gua? Mungkinkah dia sudah menemukan jejakku dan mempermainkanku sepanjang jalan? Tang Ziyi menyangkal pemikiran itu begitu muncul. Mustahil. Tang Ziyi berpikir dalam hati, semua orang sedang dipantau oleh si serpanai. Auraku tercampur, bagaimana orang ini bisa membedakannya? Tang Ziyi menarik nafas dalam-dalam dan berhenti membiarkan imajinasinya menjadi liar. Meski begitu, dia masih sangat berhati-hati. Tuannya pernah memperingatkannya bahwa ketika mengolah dao pembunuhan, hidup dan mati dapat diputuskan dalam sekejap, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tang Ziyi datang ke sisi gua dan membantu mayat suan imortal berdiri. Dia bersembunyi di balik mayat suan imortal ini dan mengendalikannya untuk bergerak bebas. Seolah-olah mayat telah dibangkitkan. Jika seseorang melihatnya dari depan, mereka tidak akan dapat melihat bahwa ada seseorang yang tersembunyi di balik mayat itu. Tang Ziyi menggunakan mantra gaib kecil lagi dan menyembunyikan sosoknya bersama dengan mayatnya. Kemudian, dia diam-diam berjalan ke dalam gua. Gua itu gelap dan dalam, tanpa banyak cahaya. Bahkan dengan penglihatannya, visibilitasnya sangat terbatas. Setelah berjalan sebentar, Tang Ziyi berhenti. Tidak jauh di depan, sosok buram bisa terlihat samar-samar. Itu adalah pembudidaya berjubah biru. Pada saat ini, punggung pembudidaya berjubah hijau itu menghadapnya dan dia berjalan sangat lambat, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Tiba-tiba, sosok pembudidaya berjubah hijau itu berkedip sejenak, seolah-olah dia telah menghilang dari tempat. Dalam ruang yang begitu gelap, mudah bagi seseorang untuk memiliki persepsi yang salah tentang penglihatan. Seorang kultifator normal pasti akan berkedip dan mengamati dengan penuh perhatian. Namun, Tang Ziyi mengembangkan Dao of Assassination dan persepsinya tentang dunia luar tidak lagi didasarkan pada panca inderanya. Sebaliknya, itu adalah reaksi naluriah untuk menghindari bahaya. Saat sosok pembudidaya berjubah hijau berkedip, jantung Tang Ziyi berdetak kencang dan rambutnya berdiri tegak. Tidak baik, saya telah ditemukan. Tanpa pikir panjang, Tang Ziyi segera mengendalikan mayat di depannya untuk berbalik. Dia kemudian meringkuk tubuhnya dan bersembunyi di balik mayat. Sebelum dia bisa menyelesaikan tindakan itu. Kultifator berjubah hijau sudah muncul di belakangnya dan tiba-tiba menyerang dengan serangan telapak tangan. Bang! Serangan telapak tangan itu mendarat di atas kepala mayat itu. Dalam sekejap, Tang Ziyi mendengar serangkaian suara retak tulang di telinganya. Saat dia mengendalikan mayat itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hampir semua tulang di mayat suan imortal telah hancur oleh serangan telapak tangannya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tang Ziyi diam-diam terdiam. Jika dia tidak siap dan menempatkan mayat di depannya sebagai perisai, dia tidak akan mampu menahan kekuatan serangan telapak tangan yang diberikan fisiknya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia telah mengekspos dirinya sendiri dan ditemukan oleh pembudidaya berjubah hijau. Dia tidak bisa mengerti bagaimana orang ini bisa tiba-tiba muncul di sampingnya dan melakukan pukulan mematikan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak lagi memiliki energi untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Mundur. Hanya ada satu pikiran di benak Tang Ziyi. Jika serangan itu tidak mengenai, dia harus melarikan diri seribu mil jauhnya dan tidak membuang waktu lagi. Tang Ziyi menggunakan mayat untuk memblokir serangan pasti membunuh. Dia tidak berhenti sama sekali. Sosoknya yang semula meringkuk tiba-tiba melesat seperti anak panah yang meninggalkan busur, menuju kedalaman gua. Seluruh proses terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu. Serangan mendadak Su Ziyi dan Tang Ziyi melarikan diri dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia tidak terkejut bahwa Tang Ziyi mampu menghindari serangannya. Namun, dia sedikit terkejut bahwa Tang Ziyi tidak memilih untuk melarikan diri menuju pintu masuk gua. Sebaliknya, dia memilih untuk melarikan diri menuju kedalaman gua. Waktu sangat ketat dan Su Ziyi tidak punya waktu untuk mempertimbangkan alasan di baliknya. Dia juga tidak tahu apakah ada jalan keluar kedua di kedalaman gua. Namun, jika dia membiarkan Tang Ziyi melarikan diri dari gua dan dia mengejarnya untuk menekannya, dia pasti akan terkena mata raksasa di Cakrawala. Alasan mengapa Su Ziyi memikat Tang Ziyi ke dalam gua sebelum menyerang adalah karena dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak kartu asnya. Jika dia membiarkan Tang Ziyi meninggalkan tempat ini, dia tidak akan bisa menyerang. Khawatir akan terjadi sesuatu, Su Zemo tegas dan tidak mengejar. Sebagai gantinya, dia melepaskan kilasan kedua dari True Dragon 9 Flash. Berdebur. Su Zemo menghilang dari tempat dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas Tang Ziyi. Tatapan Su Zemo seperti obor saat dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah kepala Tang Ziyi. Namun, saat dia menyerang, sosok Tang Ziyi juga berkedip dan menghilang dari tempatnya. Yang menggantikannya adalah mayat yang baru saja dipukuli oleh Su Zemo. Ini adalah divine power yang lebih rendah, formsif. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Tang Ziyi ini sudah lama disiapkan. Tang Ziyi mengendalikan mayat untuk memasuki gua. Selain bertahan dari serangan pertamanya, dia bahkan menggunakan mayatnya untuk melepaskan divine power yang lebih rendah, formsif, untuk melarikan diri dari kendalinya sekali lagi. Su Zemo akhirnya mengerti mengapa Tang Ziyi akan melarikan diri menuju kedalaman gua. Ini adalah fasad yang sengaja dibuat oleh Tang Ziyi. Motifnya yang sebenarnya adalah pergi melalui pintu masuk tempat dia masuk. Pada saat ini, Tang Ziyi berhasil memikat Su Zemo ke kedalaman gua. Namun, dia menggunakan formsif untuk kembali ke posisi mayat dan bahkan lebih dekat ke pintu masuk gua. Pertempuran mental antara mereka berdua dalam waktu singkat bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran langsung. Jika banyak dewa agung di City Lord Manor melihat adegan ini, mereka akan kagum dengan bakat dan teknik bertarung yang ditampilkan oleh mereka berdua. Bab 1935 Su Zemo melihat melalui gerakan Tang Ziyi dan memikatnya ke dalam gua yang gelap, memanfaatkan True Dragon Nine Flashes untuk menyerang lebih dulu. Tang Ziyi kehilangan inisiatif dan hampir mati. Namun, dalam sekejap mata, dia memanfaatkan kecepatan reaksi dan permainan psikologisnya yang mengejutkan untuk mendapatkan kembali inisiatif dan melarikan diri menuju pintu masuk gua terlebih dahulu. Su Zemo memelototi pandangan belakang Tang Ziyi dengan tatapan cerah. Sosoknya berkedip sekali lagi dan dia menghilang dari tempat. Kilatan Ketiga Setelah berkultivasi ditambang di luar Glacelite City selama lebih dari seribu tahun, selain meningkatkan kultivasinya, dia juga meningkatkan True Dragon Nine Flashes ke level 3 dan bisa berkedip 3 kali berturut-turut. Sejak Su Zemo mengolah keterampilan rahasia ini, sangat jarang seseorang dari alam kultivasi yang sama dapat memaksanya menggunakan level 2. Apalagi 3 kali berturut-turut terhadap satu orang. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika Su Zemo menggunakan kekuatan ilahi bawaan dari Raja Wali Emas, dia tidak dapat menekan Tang Ziyi sebelum dia meninggalkan gua. Jika Tang Ziyi meninggalkan gua, bahkan jika Su Zemo bisa mengejarnya, itu akan bertentangan dengan niat aslinya di bawah pengawasan orang luar. Tidak punya pilihan, Su Zemo menyulap True Dragon Nine Flashes sekali lagi dan tiba di depan Tang Ziyi. Saat dia menyerang, dia melepaskan Grid Chaos Essence Palem. Telapak tangan yang tampak seperti batu giok putih dan lembut ini tampaknya telah berubah menjadi batu giling yang sangat besar, dan itu memancarkan kekuatan penggilingan dan lengkungan yang sangat menakutkan. Seluruh gua berubah mencekik. Namun, sosok Tang Ziyi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tidak ada emosi di wajahnya yang dingin itu dan matanya sangat tenang. Su Zemo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Mentalitas dan kemauan yang begitu kuat memang luar biasa. Tang Ziyi adalah pembunuh paling menakutkan yang pernah dia temui sampai titik kultifasinya ini. Tiba-tiba, Tang Ziyi mengulurkan tangannya dan memblokir Grid Chaos Essence Palem milik Su Zemo. Telapak tangannya membalik sedikit dalam gerakan halus yang hampir tidak terdeteksi. Namun, saat telapak tangan Tang Ziyi hendak bertabrakan dengan Grid Chaos Essence Palem, belati hitam muncul di masing-masing tangannya. Kedua belati itu tidak menunjukkan cahaya apapun, dan mereka hampir menyatu dengan sempurna ke dalam kegelapan. Yang lebih menakutkan adalah apakah itu Tang Ziyi sendiri atau dua belati, mereka tidak mengungkapkan niat membunuh sama sekali. Dengan kata lain, jika Su Zemo tidak memiliki persepsi spiritualnya, dia bahkan tidak akan bisa merasakan serangan itu ketika dia menutup matanya. Bagi seorang pembunuh untuk berkultifasi ke level ini, itu terlalu menakutkan. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Tang Ziyi melihat True Dragon 9 Flash. Dia sudah lengah dan kehilangan inisiatif. Tetapi dalam sekejap mata, orang ini tidak hanya menghindari tiga serangan Su Zemo, tetapi juga dengan cepat menjadi tenang dan melancarkan serangan balik. Langkah pertamanya adalah gerakan membunuh yang sangat ganas. Su Zemo kagum dengan temperamen yang begitu kuat, bakat tempur seperti itu, dan refleks yang begitu cepat. Setelah naik ke alam abadi, ini adalah orang pertama di alam yang sama yang membuatnya merasa terancam. Biasanya, dengan kekuatan dan ketangguhan tubuh asli King Lian saat ini, itu sudah cukup untuk melawan harta karun sihir kelas mendalam alami. Namun, melawan pembunuh menakutkan di hadapannya dan belati kembar di tangannya, Su Zemo tidak berani gegabuh. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk memanggil kuali penindasan neraka. Su Zemo mengubah langkahnya pada saat terakhir dan menghilangkan kekuatan Great Chaos Essence Palem. Lengannya seperti belalai gajah surgawi dan telapak tangannya tampak lemah saat dia meletakkannya di belati kembar sebelum mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Itu adalah teknik kekuatan dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Tang Ziyi merasakan kekuatan yang berputar, berputar, dan bergetar. Dia tidak bisa memegang belati kembar dengan kedua tangan dan mereka tampak seperti akan terbang keluar dari tangannya. Meski begitu, matanya masih setenang sumur kuno. Tiba-tiba, Tang Ziyi berbicara dengan lembut. Suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba keluar dari antara bibirnya. Itu seperti belati tajam yang ingin menembus gendang telinga. Itu adalah serangan Sonic. Saat Tang Ziyi berbicara, Suzimo merasakan sesuatu dan membuka mulutnya juga. Raungan naga yang keras meledak dari dalam tenggorokannya. Mengaum. Suara ini bermartabat, menakutkan, dan mengerikan. Itu berisi kehendak tertinggi yang berdiri tertinggi di atas semua makhluk hidup. Seluruh gua bergetar bersamanya. Keterampilan Rahasia Dragon Roar Tanpa tubuh sejati naga Phoenix, sulit bagi tubuh asli King Lian untuk melepaskan keterampilan rahasia Sonic yang kuat seperti Dragon Phoenix Roar. Namun, di Dragon Lake City, dia pernah menggunakan mayat Azure Dragon untuk melawan berbagai dewa sempurna dan memahami teknik mengerahkan kekuatan Auman Azure Dragon. Setelah itu, dia menggabungkan Azure Dragon dan Dragon Phoenix Roar bersama dengan Tunder Celap Kill yang telah dia kembangkan sebelumnya untuk menciptakan skill Rahasia Dragon Roar yang cocok untuk tubuh asli King Lian. Pelepasan keterampilan rahasia itu bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada Azure Dragon Roar dan Dragon Phoenix Roar murni. Keterampilan rahasia Dragon Roar meledak dan menekan keterampilan rahasia Sonic Tang Ziyi seperti kayu busuk, menghancurkannya. Kedua belah pihak sangat dekat. Pada jarak ini, Tang Ziyi menderita dampak paling besar. Tang Ziyi sedikit bergidik dan sedikit terganggu. Kekuatan di telapak tangannya sedikit menghilang juga. Tepat pada saat itu, Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan merenggut kedua belati hitam itu. Menyeberangi mereka secara terbalik, dia meletakkannya di leher Tang Ziyi. Pada saat itu, Tang Ziyi juga telah pulih dari skill Rahasia Dragon Roar milik Su Zimo. Sayangnya, itu sudah terlambat. Dengan dua belati di lehernya, dia tahu betul bahwa meskipun pembudidaya berjubah hijau di depannya tampak lemah, dia pasti seseorang yang tegas dalam membunuh. Jika dia membuat gerakan aneh, darahnya pasti akan memercik di tempat. Meskipun seluruh prosesnya tampak lambat, sebenarnya butuh kurang dari dua hingga tiga napas. Keduanya bertukar pukulan, menyelidiki dan bertarung selama beberapa putaran. Keduanya unggul dan bahkan menggunakan keterampilan Rahasia Sonic. Pada akhirnya, Su Zimo masih menjadi pemenang. Debu telah mengendap. Su Zimo menatap wanita di depannya dan menghela nafas lega. Meskipun itu adalah pertukaran singkat, pembunuh wanita ini terus memperbarui pengetahuannya. Wanita ini bahkan lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Pada jarak sedekat itu, keterampilan Rahasia Dragon Roar-nya bahkan bisa mengejutkan para pembudidaya dari alam kultivasi yang sama sampai mati. Namun, pembunuh wanita ini pulih dalam sekejap mata, meskipun wajahnya sedikit pucat. Tanpa fisik dan garis keturunan yang kuat, tidak mungkin ada orang yang bisa menahan skill Rahasia Dragon Roar miliknya. Mengingat fisik wanita ini, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pembunuhan apapun, tidak banyak orang yang bisa bertahan melawan Dewa Mistik di luar secara langsung. Meskipun dia sudah di tangan Su Zimo dan hidupnya tidak lagi di tangannya, ekspresi Tang Ziyi tidak berubah sama sekali dan tatapannya tenang. Saat itulah Su Zimo merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya saat darah segar mengalir perlahan. Belati yang sangat tajam. Su Zimo diam-diam khawatir. Baru saja, dia menggunakan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness untuk mengambil belati hitam. Namun, dia masih dipotong oleh sepasang belati. Tidak sulit membayangkan bahwa jika dia tidak mengubah gerakannya, telapak tangannya akan tertusuk oleh belati hitam dengan mudah. Tatapan Su Zimo berkedip. Di leher Tang Ziyi, garis tipis darah sudah muncul. Darah segar mengalir di sepanjang kulitnya yang seputih salju dan perlahan mengalir ke bawah. Dia tidak menggunakan kekuatan sama sekali dan belati hitam mengiris leher Tang Ziyi. Namun, Tang Ziyi tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak bisa merasakannya. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggerakkannya. Bahkan hidup dan mati. Bab 1936. Kediaman Tuan Kota. Baru saja, gua itu sepertinya bergetar. Perfected Immortal Mirror Moon sedikit mengernyit, tidak yakin. Baru saja, itu gemetar karena Dragon Roar Su Zimo. Meskipun dewa yang diagungkan di kediaman Tuan Kota dapat melihat situasi di penjara 10 ekstrim melalui mata meraj, mereka tidak dapat mendengar apapun dari dalam. Bulan Cermin Abadi yang disempurnakan tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa dua orang di dalam gua telah bertukar pukulan dalam waktu singkat ini dan ada hasilnya. Tuan Yuan Zuo melambaikan tangannya dan berkata tanpa minat, awasi itu. Saya akan memeriksa yang lain. Beritahu saya jika terjadi sesuatu. Tentu saja membosankan menatap pintu masuk gua tanpa bisa melihat situasi di dalam gua. Penjara 10 Ekstrim. Su Zimo memegang belati kegelapan ganda di leher Tang Ziyi dengan kedua tangan dan tidak menariknya. Dia tahu metode pembunuh wanita ini dengan sangat baik. Jika dia lengah, ada kemungkinan wanita ini akan melakukan serangan balik. Kenapa kamu datang padaku? Tanya Su Zimo. Tang Ziyi tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah katapun. Su Zimo tiba-tiba tersenyum. Dilihat dari postur pembunuh wanita itu, dia tidak berniat untuk berbicara sama sekali. Bahkan dengan belati kegelapan ganda di lehernya, dia tidak takut sama sekali dan bahkan tidak memandangnya. Bagaimana dengan ini? Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, ayo buat kesepakatan. Aku bisa melepaskanmu, tapi kamu harus menjawab pertanyaanku. Tang Ziyi tampaknya tergoda. Dia melirik Su Zimo tetapi tidak berbicara. Su Zimo tersenyum. Tentu saja, jika itu melibatkan rahasia apapun dan tidak nyaman bagimu untuk berbicara, kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Juga, jika aku berjanji untuk melepaskanmu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Dengan itu, Su Zimo menyingkirkan belati kegelapan ganda dan mundur beberapa langkah untuk menunjukkan ketulusannya. Kali ini, hati Tang Ziyi sekali lagi dipenuhi dengan keheranan. Namun, ekspresinya masih sangat tenang dan orang lain tidak bisa melihat perubahan di hatinya. Alasan mengapa dia memperhatikan Su Zimo adalah karena dia tidak bisa melihat menembusnya. Baginya, ini adalah variable. Dia punya motif lain untuk datang ke sini, jadi dia tidak ingin variable ini mempengaruhi rencananya. Kedua, semakin lama dia mengikutinya, semakin penasaran dia tentang Su Zimo. Selain dia, semua dewa mendalam yang memasuki penjara 10 ekstrim memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh sebanyak mungkin untuk mendapatkan peringkat berburu. Namun, orang ini telah berkeliaran tanpa tujuan sepanjang hari, tidak membunuh satu orang pun. Yang paling aneh adalah orang ini sepertinya sengaja menghindari orang lain. Dia bahkan bisa merasakan bahaya sebelumnya dan menghindari habitat beberapa iblis bumi. Jika mereka berada di luar, Tang Ziyi pasti akan cukup sabar untuk mengikuti di belakang Su Zimo, bahkan jika itu selama satu atau sepuluh tahun. Dia pernah membunuh peri bumi. Untuk memastikan, dia menunggu selama ratusan tahun sebelum mengambil tindakan. Tewas dalam satu serangan. Tanpa temperamen seperti itu, dia tidak akan bisa tumbuh ke tahap ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengamati kebiasaan orang ini, basis kultivasi, kekuatan tempur, metode. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dan cara paling sederhana adalah dengan membunuh variabel ini. Itulah mengapa ada konfrontasi di gua baru sekarang. Namun, kali ini, Tang Ziyi mengalami pukulan besar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah dikalahkan oleh seseorang dengan level yang sama. Bahkan jika dia bertarung langsung, tidak ada yang cocok untuknya. Jika dia menggunakan teknik pembunuhan dan teknik rahasianya, dia bahkan bisa membunuh peri bumi yang merupakan ranah utama di atasnya. Namun, kali ini, seorang sarjana yang tampaknya tidak mencolok dan lemah telah menaklukkannya dalam beberapa nafas di penjara 10 Keputusasaan. Siapa orang ini? Apa teknik gerakan yang digunakan orang ini sebelumnya yang dekat dengan teleportasi? Mengapa teknik rahasia suara alam orang ini sangat mirip dengan Auman Naga? Bagaimana itu bisa melepaskan kekuatan dan kemauan yang begitu menakutkan? Jenis fisik dan garis keturunan apa yang dimiliki orang ini? Bagaimana dia bisa menekanku? Faktanya, Tang Zee bahkan lebih bingung, tetapi dia tidak menunjukkannya. Pada saat ini, Tang Zee tergoda oleh saran Su Zemo. Namun, dia tetap tenang dan berkata, saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak memberitahu saya jika itu melibatkan rahasia. Oke, petik 2. Su Zemo mengangguk setuju. Mengapa kamu tidak melawan siapapun setelah memasuki penjara 10 ekstrim? Tanpa menunggu Su Zemo bertanya, Tang Zee bertanya lebih dulu. Menurutnya, mengingat metode Su Zemo, tidak akan sulit baginya untuk masuk 10 besar gulungan berburu atau bahkan gulungan berburu. Kita semua adalah orang-orang yang naik dari alam bawah dan kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, jadi aku tidak mau bertarung. Su Zemo berhenti sejenak dan berkata, Selain itu, saya tidak memasuki penjara 10 ekstrim atas kemauan saya sendiri. Saya dipilih dan dibawa ke sini. Tang Zee menggelengkan kepalanya. Semua orang tidak punya pilihan setelah memasuki penjara 10 ekstrim. Tidak mungkin bagimu untuk menghindarinya. Mungkin. Su Zemo berkata dengan acuh tak acuh, tapi aku tidak mau dimanipulasi oleh orang lain. Saat itu, dia memasuki jalur kultivasi untuk mengubah nasibnya. Kemudian, karena kematian Su Hong, orang-orang di negara Yan menjadi miskin dan kehilangan tempat tinggal. Dia bahkan membuat sumpah besar untuk mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Dia ingin mengendalikan nasibnya sendiri dan tidak dimanipulasi atau dipermainkan oleh orang lain. Sejak Su Zemo memasuki penjara 10 ekstrim, dia telah mencari kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu tak terlihat pada dirinya. Meskipun dia tampak berlarian, motif sebenarnya adalah untuk menyelidiki lingkungan, medan, dan bahkan rahasia penjara. Kota guntur absolut dan penjara 10 ekstrim agak aneh dan mungkin ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Saya tidak mau dimanipulasi oleh orang lain. Tang Zi bergumam pelan dan menatap Su Zemo dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, dewa mistik yang tak terhitung jumlahnya dari alam bawah telah memasuki penjara 10 ekstrim. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan itu. Mungkin ada orang yang melawan atau marah. Namun, tidak satupun dari mereka meninggalkan jejak pada akhirnya. Tang Zi berkata, tidak masalah bahkan jika kamu tidak mau. Jika Anda ingin meninggalkan penjara 10 ekstrim hidup-hidup, Anda harus berjuang untuk mendapatkan gulungan berburu. Tidak ada jalan lain. Su Zemo tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi pada para pembudidaya yang bertahan sampai akhir tetapi tidak berhasil masuk ke dalam gulungan berburu. Kematian Tang Zi berkata, ada banyak iblis bumi di penjara 10 ekstrim. Karena esensi kita isolasi di sini dan mereka tidak dapat berkultivasi, iblis bumi ini biasanya tidur. Sekarang setelah 100 ribu dewa mistik telah masuk, iblis bumi ini telah diperingatkan. Ketika semua iblis bumi di penjara 10 ekstrim terbangun, tidak ada dewa mistis yang tersisa di sini yang akan bertahan. Ekspresi Su Zemo dingin. Dia bisa menebak tanpa bertanya bahwa iblis bumi sengaja ditinggalkan oleh dewa agung di luar. Itu tidak cukup untuk 100 ribu dewa mistik untuk saling membunuh. Mereka harus menghadapi bahaya dimangsa oleh iblis bumi kapan saja. Ada apa dengan mata di langit itu? Su Zemo bertanya lagi. Itu adalah mata meraj. Tang Zi berkata, ada cermin Fata Morgana di kediaman tuan kota di luar sekarang. Melalui mata meraj, situasi di penjara 10 ekstrim akan ditampilkan untuk dikagumi dan dilihat oleh berbagai tuan kota dan dewa agung. Karena itu bukan rahasia, Tang Zi secara alami tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Bab 1937 Mengagumi Jam tangan He hei Su Zemo menyeringai Ekspresinya menjadi gelap dan tatapannya menjadi dingin. Dewa-dewa yang dimuliakan ini dapat dengan mudah mengumpulkan mereka dan menempatkan mereka di ruang seperti sekelompok hewan tawanan, memungkinkan mereka untuk membunuh sembarangan dan menikmatinya. Ini bukan pertemuan berburu juga bukan kesempatan yang adil. Ini adalah permainan berburu yang disiapkan dengan cermat oleh dewa yang diagungkan. Para dewa mistik yang memasuki penjara 10 ekstrim hanyalah mangsa bagi dewa yang diagungkan. Pemburu sejati adalah tuan kota dan dewa agung yang tinggi dan perkasa di luar. Su Zemo percaya bahwa bahkan jika 100 dewa mistis di peringkat berburu dapat membiarkan penjara 10 ekstrim tetap hidup, akan sulit bagi mereka untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri di masa depan. Di gua yang gelap, jantung Tang Ziyi berdetak kencang ketika dia melihat senyum Su Zemo dan dia bergidik. Baru saja, dia tidak takut meskipun hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tatapan Su Zemo sedikit menakutkan. Seberapa sering hunting mit ini diadakan? Tanya Su Zemo. Tang Ziyi menjawab, Biasanya, itu diadakan setiap 10 ribu tahun sekali. Namun, itu hanya beberapa ribu tahun sejak pertemuan berburu sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba dibawa ke depan. Su Zemo berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, selain memberikan hiburan untuk dewa yang diagungkan, apakah ada tujuan lain untuk pertemuan berburu ini? Ekspresi Tang Ziyi sedikit berubah tetapi dia tidak menjawab. Su Zemo menyadari bahwa masalah ini mungkin terkait dengan suatu rahasia. Bahkan jika dia terus bertanya, dia mungkin tidak bisa mendapatkan jawaban. Pada pemikiran itu, Su Zemo mengubah topik dan bertanya, saya berjalan di sekitar penjara 10 ekstrim dan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang area yang luas di tengah penjara. Tidak ada makhluk hidup di sekitar dan bahkan iblis bumi di penjara. Menghindarinya. Apa yang terjadi di sana? Itu lebih seperti area terlarang dan Su Zemo bisa merasakan bahaya yang sangat kuat yang jauh melebihi ancaman yang diberikan iblis bumi kepadanya. Karena itu, dia hanya melihat dari jauh dan tidak mendekat. Itu adalah pusat dari penjara 10 ekstrim dan juga area terlarang. Tang Ziyi berkata, di daerah itu, ada 10 formasi abadi yang mengejutkan yang dapat menyegel langit dan bumi. Di antara mereka adalah arai angin melolong, arai es pembekuan, arai cahaya emas, arai transformasi darah, arai api berkobar, arai desolate, arai banjir, dan arai muslin merah. Delapan arai abadi ini diatur dalam delapan arah, menyegel lingkungan. Pada akhirnya, saya menggunakan formasi pemusnahan surga dan formasi pembakaran bumi untuk menutup dua pintu keluar langit dan bumi, membentuk penjara yang menutup langit dan bumi. Tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa keluar. Belum lagi iblis bumi, bahkan jika iblis surga menerobos masuk ke dalam formasi, mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa nafas sebelum jiwa mereka tersebar dan mereka akan binasa. Arti dari 10 ekstrim adalah memotong semua jalur kehidupan dari 10 arah. 10 orang akan mati tanpa keraguan. Su Zemo terkejut ketika mendengar ini. Jadi asal usul penjara 10 ekstrim adalah karena 10 formasi ini. Langit tertutup dan bumi yang hancur. 10 kematian sudah pasti. Formasi 10 terminal ini terlalu kejam. Siapa sebenarnya yang ditekan di dalam? Su Zemo bertanya dengan suara yang dalam. Tang Zee tidak berbicara. Tepat ketika Su Zemo berpikir bahwa Tang Zee tidak akan berbicara, dia tiba-tiba berkata, sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, ada seseorang yang naik dari dunia bawah. Bakat orang ini tak tertandingi di dunia. Meskipun dia berasal dari dunia yang lebih rendah, dia hanya menggunakan 2 ribu tahun yang singkat untuk menerobos menjadi Earth Immortal dan menduduki peringkat pertama di daftar bumi. 6 ribu tahun kemudian, dia menjadi surga abadi dan menjadi salah satu dewa surga termuda di alam abadi Cakrawala Surgawi. Kemudian, di konferensi abadi Cakrawala Surgawi, ia memenangkan tempat pertama di daftar surga dan menjadi surga abadi nomor satu di alam abadi Cakrawala Surgawi. Dia menjadi terkenal. Meskipun Su Zemo tidak tahu apa itu daftar surga dan daftar bumi, dia terpesona olehnya. Sebagai orang dari dunia bawah, dia harus melalui banyak bahaya dan kesulitan untuk berkultivasi di dunia atas untuk mencapai tahap ini. Tidak mudah bagi orang ini untuk mencapai prestasi seperti itu. Tang Ziyi melanjutkan, untuk dapat menempati peringkat pertama dalam daftar langit dan bumi, dia akan dapat menjadi imortal yang sempurna jika tidak ada yang salah. Orang ini juga sangat dihormati oleh Kaisar Abadi Cakrawala Ilahi dan diterima sebagai murid. Dia lahir di dunia bawah, tetapi dia diterima sebagai murid oleh Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi. Tang Ziyi berhenti sejenak dan berkata, selama pertemuan alam abadi surga ke-9, orang ini mengalahkan semua elit dari alam abadi lainnya. Dia tak terkalahkan di antara dewa yang disempurnakan dan menempati peringkat pertama di peringkat abadi yang disempurnakan. Dia diberi gelar judul, Imortal Sempurna Yang Tertinggi. Tak tertandingi adalah yang tertinggi dan tertinggi. Tidak ada orang lain di atasnya. Dia adalah yang tertinggi. Meskipun Tang Ziyi menggambarkannya dengan tenang dan emosinya tidak berfluktuasi, pengalaman itu masih membuat darah seseorang mendidih dan kulit kepala mati rasa. Bisakah dewa sempurna tertinggi ditindas di 10 penjara ekstrim? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Tang Ziyi tidak mengatakan apa-apa, yang merupakan kesepakatan diam-diam. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Sulit membayangkan bagaimana bakat seperti itu bisa jatuh dari alas dan berakhir seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Tang Ziyi berkata, Keabadian Sempurna Tertinggi ini lahir di dunia bawah, jadi dia memiliki konflik ideologis yang sangat kuat dengan dewa agung yang awalnya tinggal di dunia atas. Keabadian Sempurna Tertinggi ini percaya bahwa semua makhluk hidup di dunia bawah dan dunia atas harus diperlakukan sama di alam abadi cakrawala surgawi. Dia menganjurkan untuk memberi makhluk hidup dari alam bawah sumber daya budidaya yang cukup sehingga makhluk hidup yang naik dari alam bawah dapat memperoleh kesempatan yang relatif adil. Dia pernah membuat keputusan untuk mempromosikan resep ramuan seperti pil essence condensation dan grit essence condensation pil. Dia ingin membangun kerajaan surgawi untuk makhluk hidup di dunia bawah untuk berkultivasi dan tidak ditindas oleh dewa agung lainnya. Pada titik ini, hati Su Zimo dipenuhi rasa hormat. Bukan apa-apa jika dia hanya mendapatkan gelar Supreme Perfected Immortal. Namun, sangat jarang memiliki pikiran dan kemurahan hati seperti itu. Tang Ziyi melanjutkan, Pada waktu itu, tidak ada kerajaan surgawi jin agung dan tidak ada raja abadi yang memerintah negeri ini. Ada beberapa raja abadi di bawah kaisar abadi awan ke-9 dan mereka semua ingin dinobatkan sebagai raja di sini. Pada akhirnya, hanya ada dua orang yang tersisa. Su Zimo berkata, raja abadi negara jin saat ini adalah salah satunya. Tang Ziyi menganggup dan berkata, yang lainnya adalah dewa sempurna tertinggi ini. Namun, dia belum menjadi raja abadi pada saat itu. Dia memenuhi syarat karena semua orang tahu bahwa dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi raja abadi teratas begitu dia dinobatkan sebagai raja. Keabadian sempurna tertinggi ini ingin membangun kerajaan surgawinya sendiri untuk melindungi makhluk hidup di dunia bawah, jadi dia dengan paksa menerobos dan ingin dimahkotai sesegera mungkin untuk bersaing dengan raja jin. Ada yang tidak beres selama periode ini. Su Zimo menyipitkan matanya. Tang Ziyi berkata, pada saat kritis pengasingannya, dia berkomplot melawan dan gagal menerobos. Su Zimo membuka mulutnya sedikit dan tercengang. Itu hanya kalimat pendek, tetapi mengungkapkan kesedihan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan kengganan yang tak ada habisnya. Ada juga pertumpahan darah yang tak terbayangkan. Raja jin melakukannya. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo. Penerima manfaat terbesar dari insiden ini adalah raja abadi negara jin saat ini. Kemungkinan terbesar adalah raja abadi negara jin merasa terancam, jadi dia membunuh ancaman itu terlebih dahulu. Itu bukan raja jin. Tang Ziyi berkata, orang yang melakukannya sekarang hanya berada di urutan kedua dari satu di negara bagian jin. Dia adalah raja Tian Xing yang mendirikan pengawal Al Gojo. Raja Suci Abadi Raja Suci Abadi Bab 1938 Raja Tian Xing Su Zimo menyeringai dingin. Penerima manfaat utama dari insiden ini adalah raja jin. Raja Tian Xing tidak dihukum karena berkomplot melawan orang di penjara. Sebaliknya, dia sangat dihormati oleh raja jin, sehingga raja jin tidak akan bisa membersihkan namanya. Sekarang dia mendengar rahasia yang begitu mengejutkan, selain terkejut, Su Zimo juga bingung. Apakah formasi 10 terminal benar-benar sekuat itu untuk bisa menjebak imortal sempurna? Su Zimo bertanya dengan cemberut, bahkan jika ahli itu berkomplot dan gagal dalam terobosannya, dia masih seorang imortal sempurna tertinggi. Selama kultifasinya masih utuh. Pada saat itu, ekspresi Su Zimo berubah, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Tiba-tiba, dia tidak bisa melanjutkan. Tang Ziyi menganggup dan berkata, Kamu benar. Orang itu diplot oleh raja Tian Xing ketika dia menerobos dan terluka parah. Raja Tian Xing khawatir orang itu akan membalas dendam setelah pulih dari luka-lukanya, jadi dia menghancurkan buah dao orang itu. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Kembali ke alam bawah, dia telah melakukan kontak dengan buah dao melalui Dai Yue. Su Zimo tidak tahu banyak tentang buah dao. Dia hanya tahu bahwa buah dao adalah dasar dan esensi dari imortal yang sempurna. Hancurnya buah dao berarti bahwa budidaya-pembudidaya akan hancur. Tidak akan ada kemungkinan berkultifasi lagi di masa depan. Itu adalah pukulan besar bagi para pembudidaya. Bahkan jika kultifator tidak dapat pulih dari kemunduran dan menjadi biasa-biasa saja, itu masih akan dianggap sebagai akhir yang baik. Jika hati dao pembudidaya runtuh dan roh esensi mereka melemah, mereka tidak akan bisa hidup lama. Berapa lama senior itu dipenjara? Tanya Su Zimo. Beberapa ratus ribu tahun, kata Tang Ziyi dengan tenang. Tang Ziyi berkata dengan acu-ta'acu, kota guntur absolut ini dan sepuluh penjara absolut ini dibangun untuknya. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Namun, berita itu terlalu mengejutkan hanya sekarang, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dipenjara di sini selama beberapa ratus ribu tahun dan bahkan kehilangan buah daunya. Aku khawatir dia sudah lama mati. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah ditekan selama ratusan ribu tahun, bahkan orang normal tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu, apalagi kehilangan buah daun mereka. Langit gelap, dan masa depan gelap. Dia dikelilingi oleh kesepian dan penghinaan yang tak ada habisnya setiap saat. Rasa sakit ini tidak terbayangkan. Mungkin. Tang Ziyi menjawab dengan acuh tak acuh. Su Zimo berkata dengan marah, Raja Tian Xing telah melumpuhkan buah dao orang ini, dan dia masih ingin memenjarakan dan menekannya di sini, membuatnya tidak dapat bangkit lagi selama sisa hidupnya. Ini terlalu kejam. Tang Ziyi tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesedihan yang tak terlihat melintas di kedalaman matanya, yang dengan cepat menghilang. Su Zimo tiba-tiba memikirkan jawaban atas sebuah pertanyaan. Itulah pertanyaan yang dia tanyakan pada Tang Ziyi baru saja, tetapi yang terakhir tidak menjawab. Pertemuan berburu telah diadakan selama bertahun-tahun. Selain memberikan hiburan untuk Dewa Ta'ala di luar, apa tujuan lain yang bisa ada? Ketika dia mengetahui rahasia ini dari ratusan ribu tahun yang lalu, Su Zimo menyadari bahwa ada tujuan yang lebih penting dari pertemuan berburu ini. Itu untuk mempermalukan Dewa Sempurna Tertinggi di masa lalu dan menghancurkan hati daunnya. Karena Anda ingin membangun kerajaan abadi untuk melindungi makhluk hidup dari alam bawah, saya akan membiarkan Anda menyaksikan makhluk hidup dari alam bawah saling membunuh di penjara 10 ekstrim dengan mata kepala sendiri. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan makhluk hidup dari alam bawah dikendalikan oleh kami seperti sekelompok hewan di penangkaran dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan membiarkanmu menanggung siksaan dan penderitaan di hatimu untuk selamanya. Aku akan membiarkan imanmu dan Dao Heart hancur. Formasi 10 ekstrim bukanlah satu-satunya hal yang memenjarakan Dewa Tertinggi Sempurna. Ada juga darah dan mayat para pembudidaya dari alam bawah yang telah mati dalam ratusan ribu tahun terakhir. Ini 10 ribu kali lebih kejam daripada membunuh dan memenjarakan Dewa Sempurna Tertinggi selama ratusan ribu tahun. Su Zimo bergidik hanya dengan memikirkannya. Tang Ziyi berkata, Sebenarnya, baik itu kota petir absolut, penjara 10 ekstrim, atau pertemuan berburu, ada makna yang lebih dalam dari itu. Ini untuk mengintimidasi semua makhluk hidup di alam bawah. Siapapun yang memiliki ide yang sama untuk membangun kerajaan abadi untuk makhluk hidup di alam bawah akan berakhir seperti Dewa Sempurna Tertinggi. Raja Tianxing memberitahu orang-orang di dunia bahwa jika mereka mengikuti jejak keabadian sejati yang tak tertandingi ini, mereka akan mati. Tang Ziyi berkata, fakta telah membuktikan bahwa Raja Tianxing berhasil. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada seorang pun di benua cakrawala ilahi yang berani berdiri dan berbicara mewakili makhluk hidup di alam bawah. Ketika imortal Sempurna Tertinggi gagal, jalan ini juga rusak. Suzimo tiba-tiba berkata, jalan ini tidak rusak. Hmm. Tang Ziyi melirik ke samping. Suzimo berkata perlahan, aku akan melanjutkan jalan ini. Bahkan jika jalan ini rusak, saya masih bisa melanjutkannya. Jika kamu tidak dapat melanjutkannya, jalan di depan rusak. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, itu akan menjadi jurang maut. Tang Ziyi menggelengkan kepalanya. Suzimo berkata, bahkan jika jalan di depan adalah jurang maut, saya tidak takut. Bahkan jika saya jatuh dan hancur berkeping-keping, saya tidak akan menyesal. Jantung Tang Ziyi berdetak kencang saat dia menatap Suzimo dengan tidak percaya dengan ekspresi tergerak. Pada saat itu, nada Suzimo tegas dan tatapannya tegas. Cahaya di matanya tampak lebih terang dari bintang dan bulan. Rasa ketidakadilan yang intens melonjak di hati Suzimo. Kembali ketika dia berada di darat Antian Huang, dia menyaksikan bagaimana makhluk hidup di dunia tidak dapat berkultivasi dan diganggu oleh para pembudidaya dan dibantai oleh iblis-iblis. Itulah alasan mengapa dia merasakan ketidakadilan yang begitu kuat. Pada saat itu, dia membuat sumpah besar untuk menciptakan Wu Dao untuk membawa keberuntungan bagi dunia. Kali ini, Suzimo ingin mengubah nasib makhluk hidup di alam bawah. Itu karena dia berasal dari alam bawah. Monyet, Linghu, King-King, Roh Malam, Rubah Kecil, dan Singa Emas, saudara-saudaranya juga berasal dari alam bawah. Kitsune dan Xiao Yao, dua muridnya, juga berasal dari alam bawah. Semua teman lamanya telah naik dari alam bawah. Dia bisa berempati dengan penindasan, ketidakadilan, dan penderitaan yang dialami makhluk hidup di alam bawah. Setelah mendengar tentang pengalaman keabadian sempurna yang tertinggi ini, rasa ketidakadilan melonjak di dada Suzimo dan dia tidak bisa lagi menekannya. Jika ada ketidakadilan di hati saya, saya akan menyingkirkannya. Saya Araki Takeshi dari alam bawah. Saya akan membuat tanah suci untuk makhluk hidup dari alam bawah. Suzimo mengepalkan tangannya dan berkata perlahan, di masa depan, aku akan membiarkan makhluk hidup di alam atas mengetahui nama Araki Takeshi. Kak kamu. Tangzi marah dan ingin mengatakan sesuatu untuk memukul Suzimo. Namun, pada saat itu, keberanian yang ditunjukkan Suzimo memberinya perasaan aneh dan tak terlukiskan. Untuk sesaat, dia membeku di tempat dan hanya menatap Suzimo dengan linglung. Sesaat kemudian, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia berbalik dengan tergesa-gesa dan berbisik, kamu jauh dari itu. Suzimo tahu dalam hatinya bahwa jalan menuju dunia atas akan lebih sulit dan berbahaya. Orang di penjara ini dulunya sangat berbakat. Namun, dia berakhir dalam keadaan di mana dia lebih baik mati. Seperti yang dikatakan Tang Ziyi, dia jauh dari itu. Dua itu jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Suzimo dan Tang Ziyi berdiri berhadapan. Namun, keduanya memiliki pikiran mereka sendiri dan tak satu pun dari mereka berbicara. Uh. Saat itu, Suzimo mendengar desahan di telinganya. Desahan itu kuno, seolah-olah itu telah turun dari sungai waktu, membawa serta emosi yang mendalam yang menggerakkan seseorang. Bab 1939. Di gua yang sunyi, desahan itu sangat tiba-tiba. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia menegang dengan ekspresi waspada. Jelas bahwa desahan itu milik seorang pria dan bukan Tang Ziyi. Mungkinkah ada orang lain di dalam gua? Dia telah berbicara dengan Tang Ziyi di gua begitu lama, namun dia tidak menemukan keberadaan orang ini. Suzimo memandang Tang Ziyi. Ekspresi yang terakhir tenang dan tidak menunjukkan kelainan apapun, seolah-olah dia tidak mendengar desahan sama sekali. Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan memeriksa gua dengan hati-hati tetapi tidak berhasil. Desahan ini sepertinya tidak datang dari dalam gua. Sebaliknya, itu sepertinya bergema langsung di benaknya. Berhenti mencari. Aku tidak di sana. Suara tua dan misterius itu terdengar di benak Suzimo sekali lagi. Kamu siapa? Suzimo tidak berbicara dan hanya bertanya dengan kesadaran rohnya. Siapa aku? Siapa aku? Pria misterius itu bergumam pelan tetapi tidak menjawab. Dia hanya menghela nafas secara emosional, setelah bertahun-tahun, untuk berpikir bahwa saya dapat bertemu seseorang dari darat Antian Huang di sini. Jantung Suzimo berdetak kencang. Sudah lebih dari seribu tahun sejak dia naik ke dunia atas dan dia tidak pernah menyebutkan kepada siapapun dari dunia kecil mana dia berasal, dia juga tidak menyebutkan daratan Antian Huang. Namun, pria misterius ini telah mengungkapkan latar belakangnya dengan satu kalimat. K. Kamu. Seketika, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Suzimo dan dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat, tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu tidak perlu gugup. Pria misterius itu berkata, saya dapat mengenali latar belakang Anda karena saya juga berasal dari daratan Tian Huang. Suzimo tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari daratan Tian Huang di sini. Selain itu, metode pria misterius ini tampaknya telah jauh melampaui batas mistik imortal dan ada kemungkinan besar bahwa dia adalah senior Tian Huang yang naik sebelum dia. Tentu saja, meski begitu, Suzimo sangat berhati-hati dan tidak mudah mempercayainya. Bahkan jika Anda berasal dari daratan Tian Huang, bagaimana Anda bisa mengenali bahwa saya berasal dari daratan Tian Huang? Suzimo membalas dengan sebuah pertanyaan. Pria misterius itu berkata, telapak kekacauan primordial besar yang baru saja Anda gunakan diciptakan oleh kaisar primitif. Dia memiliki sekte sendiri di wilayah Tian Huang yang disebut sekte kekacauan primordial. Saya ingin tahu apakah itu masih ada di sana. Mendengar ini, Suzimo tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Untuk dapat secara akurat menggambarkan asal-usul masa lalu, dia pasti seseorang dari daratan Tian Huang. Pada saat itu, pria misterius itu melanjutkan, saya merasakan aura familiar dari keterampilan rahasia domain suara yang baru saja Anda lepaskan. Anda seharusnya mengembangkan teknik kultivasi, void thunder manual. Suzimo bahkan lebih terkejut. Teknik rahasia raungan naga miliknya memang menggabungkan beberapa kedalaman teknik rahasia raungan guntur. Dia tidak menyangka orang misterius ini dapat menyimpulkan metode kultivasi yang dia kembangkan hanya dengan keterampilan rahasia. Sementara Suzimo kagum, pria misterius itu melanjutkan, pedoman void thunder ini adalah warisan yang saya tinggalkan di planet Tian Huang sebelum saya naik. Ah! Ekspresi Suzimo berubah drastis saat dia melompat berdiri dan berseru dengan suara serak, kamu adalah Tang Zee merasakan tindakan Suzimo dan sedikit gugup juga. Dia mundur dan menjauhkan diri, memelototi Suzimo dengan saksama. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Suzimo buru-buru menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tidak bisa disalahkan. Kata-kata Jasno telah benar-benar mengejutkannya terlalu banyak. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari darat Antian Huang di sini. Lebih dari itu, dia tidak menyangka bahwa orang dari darat Antian Huang ini berasal dari era yang sama dengan kaisar manusia, kaisar guntur legendaris yang telah naik sejak lama. Tiba-tiba, Suzimo memikirkan kemungkinan dan menatap Tang Zee. Apakah orang yang terjebak dalam 10 formasi tertinggi pandai menggunakan teknik guntur? Betul sekali. Tang Zee menjawab. Pada saat itu, banyak hal secara bertahap menjadi jelas bagi Suzimo. Orang di penjara yang baru saja disebutkan Tang Zee, imortal sempurna tertinggi, adalah kaisar guntur dari daratan Tian Huang. Apa yang disebut kota guntur absolut yang memotong kekuatan guntur apapun juga untuk menekan kaisar guntur? Dengan ekspresi tegas, Suzimo membungku dalam-dalam ke arah 10 formasi tertinggi. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Zee bertanya dengan bingung ketika dia melihat perilaku aneh Suzimo. Suzimo tidak menjelaskan. Busurnya bukan hanya karena dia mengolah Voight Thunder Manual atau karena kaisar guntur telah berjuang untuk umat manusia di era kuno daratan Tian Huang. Itu juga karena tindakan kaisar guntur di dunia atas dan kemurahan hati serta keberaniannya. Bagus sekali kamu bisa mengucapkan kata-kata itu baru saja. Kamu memang seseorang dari daratan Tian Huang. Suara kaisar guntur terdengar di benak Suzimo. Namun, yang terbaik adalah jika kamu tidak melanjutkan jalan ini. Jalan ini terlalu sulit. Sejak zaman kuno hingga sekarang, banyak makhluk dari alam bawah telah mencobanya, namun semuanya gagal. Faktanya, banyak dari mereka telah menghilang di sungai waktu tanpa meninggalkan jejak. Suzimo terdiam. Dia mengerti bahwa nasihat kaisar guntur tidak sesuai dengan niat baik. Tidak ada yang tahu kesulitan jalan ini lebih baik dari kaisar guntur. Itulah alasan mengapa kaisar guntur bisa mengucapkan kata-kata itu. Kaisar guntur tahu bahwa Suzimo adalah seorang jenius yang langka. Namun, kejeniusan macam apa yang tidak dia lihat setelah berkeliaran di dunia atas selama bertahun-tahun. Alasan mengapa dia membujuk Suzimo untuk kembali dan tidak mengambil jalan ini adalah karena dia tidak ingin melihat orang dari darat Antian Huang ini mati sebelum waktunya di jalan ini yang dipenuhi mayat hanya karena sesaat berdarah panas. Namun, Suzimo pernah mendengar nama kaisar guntur, tetapi kaisar guntur tidak mengenal Suzimo. Dia tidak tahu Suzimo, dia juga tidak tahu temperamen Suzimo. Dia juga tidak tahu bahwa Suzimo telah mendirikan Wu Dao di dunia bawah dan membawa kemakmuran bagi rakyat. Dia dikenal sebagai Eternal Wu Huang, dan bahkan telah melampaui alam penguasa manusia. Suzimo tidak menjelaskan. Kaisar guntur melanjutkan, Selain aku, Lin Zhan juga naik dari darat Antian Huang. Dia naik ke alam mistik King Kiao dan menjadi raja abadi di hadapanku. Dia sangat dihormati oleh kaisar abadi King Kiao dan diberi gelar Raja Pertempuran. Saya telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun dan belum mendengar kabar darinya. Namun, saya percaya bahwa dia pasti akan dapat membangun kerajaan surgawi di alam mistik King Kiao. Meskipun Broter Lin dan saya tidak berada di alam surgawi yang sama, kami memiliki cita-cita dan keyakinan yang sama. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke alam mistik King Kiao setelah Anda meninggalkan tempat ini, Anda mungkin juga mencarinya. Jika dia tahu bahwa Anda berasal dari darat Antian Huang, dia pasti akan sangat senang. Kaisar guntur berhenti sejenak dan berkata, Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak tahu siapa Lin San, tapi kamu pasti tahu gelarnya di darat Antian Huang. Penguasa manusia kuno, itu dia. Ah! Jantung Suzimo berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama penguasa manusia dari zaman dahulu. Itu juga pertama kalinya dia mendengar beberapa berita tentang penguasa manusia kuno sejak dia naik ke dunia atas. Suzimo bergumam dalam hatinya, Aku ingin tahu bagaimana keadaan penguasa manusia senior sekarang. Apa yang terjadi? Kaisar guntur dapat mengetahui apa yang disiratkan dan ditanyakan Suzimo. Suzimo tidak menyembunyikan apapun. Dia secara singkat memberi tahu Kaisar guntur tentang pertempuran di Istana Enigma dan kembalinya penguasa manusia ke daratan Antian Huang. Meskipun penguasa manusia telah kembali ke dunia atas, dia jelas terluka parah. Terlalu berbahaya untuk menembus penghalang alam dan dengan paksa turun ke dunia bawah. Kaisar guntur berkata, dalam kasus terbaik, kultivasinya akan dihancurkan. Dalam kasus terburuk, dia bahkan mungkin mati. Sayang sekali saya terjebak di sini dan tidak bisa membantu banyak. Bab 1940 Kaisar guntur senior, apakah ada kekurangan dalam 10 formasi ekstrim? Saya tahu satu atau dua hal tentang formasi. Mari kita lihat apakah aku bisa memecahkannya dan mengeluarkanmu. Tanya Suzimo. Tidak perlu. Kaisar guntur menghela nafas dengan lembut. 10 formasi ekstrim memiliki asal yang sangat kuat dan kekuatan yang menakutkan. Pernah ada Grandmaster Formasi Abadi yang sempurna yang mencoba untuk menghancurkan formasi dalam upaya untuk mengeluarkan saya. Namun, mereka semua mati dalam formasi. Suzimo tetap diam. Sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa pencapaiannya dalam formasi sangat tinggi di daratan Tianhuang. Namun, melawan banyak formasi abadi di dunia atas, pemahamannya tentang formasi terlalu dangkal. Semangatku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara Kaisar guntur terdengar sekali lagi. Namun, itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kaisar guntur telah dipenjara selama ratusan ribu tahun dan buah daunnya hancur. Sangat melelahkan baginya untuk melepaskan keinginan rohnya untuk berkomunikasi dengan Suzimo yang berada di luar formasi 10 ekstrim. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kaisar guntur melanjutkan, Setelah terjebak di sini selama ratusan ribu tahun, saya telah mengatur ulang dan meringkas Void Thunder manual dan memperoleh beberapa wawasan baru. Saya akan memberikan manual Void Thunder yang lengkap kepada Anda. Saya harap ini akan membantu Anda. Jantung Suzimo berdetak kencang. Orang harus tahu bahwa dengan teknik Void Thunder inilah Kaisar guntur mampu menaklukkan dunia dan akhirnya menjadi dewa tertinggi. Jelas betapa kuatnya teknik kultifasi itu. Selanjutnya, Kaisar guntur telah mendapatkan lebih banyak wawasan selama ratusan ribu tahun terakhir. Untunglah Void Thunder manual diturunkan kepada seseorang dari darat Antian Huang. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Suzimo hendak berbicara. Tiba-tiba, ada perubahan dalam suara Kaisar guntur saat serangkaian kata-kata tidak jelas bergema di benak Suzimo. Setiap kata memiliki aura guntur yang benar dan ganas dan menakutkan. Kata-kata itu sepertinya telah berubah menjadi jimat petir di benak Suzimo yang bersinar dengan percikan listrik. Setelah beberapa waktu, seluruh teknik Void Thunder terpatri dalam pikiran Suzimo. Teknik kultifasi ini sangat luas, mendalam, dan misterius. Untuk sesaat, Suzimo tidak dapat memahami esensinya. Pada saat ini, suara Thunder Soverein semakin lemah. Saya juga memiliki beberapa wawasan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memberi tahu Anda. Ingat sebanyak yang Anda bisa. Kaisar guntur memberikan semua yang dia ketahui tentang Void Thunder manual kepadanya. Meskipun Suzimo telah mengembangkan teknik Void Thunder, itu tidak lengkap. Selain itu, itu hanya kemampuan ilahi guntur dari alam bawah. Baru sekarang, dengan bantuan penguasa guntur, pintu menuju jalan guntur dan kilat perlahan dibuka untuk Suzimo, memberinya kesempatan untuk mengintip ke dalam misteri mendalam di dalamnya. Suara Thunder Soverein secara bertahap melemah hingga menghilang sepenuhnya. Tentu saja, Kaisar guntur belum selesai berbicara tentang wawasan teknik Void Thunder. Meski begitu, baru saja, wawasan dan pemahaman tentang jalan petir dan petir itu sudah cukup bagi Suzimo untuk mendapatkan manfaat selama sisa hidupnya. Informasi yang terkandung dalam ajaran Kaisar guntur terlalu berlebihan. Suzimo tidak bisa mencerna dan menyerapnya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menghafal semuanya untuk saat ini dan menanamkannya di benaknya sambil mencari kesempatan yang cocok untuk memahami dan berkultivasi. Saat ini, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan penguasa guntur. Suzimo jelas bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk memecahkan 10 formasi ekstrim dan menyelamatkan penguasa guntur mengingat kemampuannya saat ini. Di masa lalu, ada ahli imortal sempurna yang mencoba untuk memecahkan 10 formasi ekstrim dan bahkan mati di dalamnya. Dia terlalu kurang. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menghancurkan 10 formasi ekstrim dan bertemu dengan penguasa guntur, apa yang bisa dia lakukan? Buah Dao Thunder Sovereign hancur dan dia terjebak selama ratusan ribu tahun, dia mungkin sudah berada di ambang kematian. Ada banyak dewa agung dan bahkan dewa sempurna yang menonton di luar 10 formasi ekstrim, dia bahkan mungkin tidak dapat meninggalkan 10 penjara ekstrim hidup-hidup, apalagi membawa penguasa guntur. Meski begitu, Suzimo harus memikirkan cara untuk mencobanya. Jika dia tidak tahu identitas orang di penjara, dia mungkin tidak akan mengambil risiko dan memiliki pemikiran seperti itu. Namun, sekarang dia tahu bahwa penguasa guntur terperangkap di sini, dia tidak akan merasa nyaman jika dia pergi tanpa melakukan apapun. Kota Guntur Mutlak, Kediaman Tuan Kota Seiring waktu berlalu, pembunuhan di penjara 10 ekstrim menjadi lebih intens. Semakin banyak iblis bumi yang terbangun dan membantai dengan sembarangan di 10 penjara ekstrim. Ruang hidup Mystic Immortals juga menjadi semakin kecil. Peringkat di daftar berburu juga terus berubah. Beberapa nama Mystic Immortals bahkan telah mencapai 10 besar, tetapi pada saat berikutnya, mereka menghilang dari daftar berburu. Ini berarti bahwa Mystic Immortals sudah mati. Namun, beberapa yang dianggap tinggi oleh penguasa kota dan dewa agung pada awalnya, seperti Litian dan Jian Yu, masih ada dalam daftar berburu. Luar biasa, bahwa Litian telah membunuh lebih dari 300 orang. Jian Yu juga tidak buruk. Dia mengikuti dari belakang. City Lord dan Exalted Immortals bersemangat dan bersorak. Darah dan pembunuhan di 10 penjara ekstrim merangsang saraf para penguasa kota dan dewa agung setiap saat. Lord Yuan Zuo memiliki senyum di wajahnya saat dia makan buah abadi dengan santai. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba bertanya, cermin bulan, bahwa Suzy Mo dan Tang Ziyi telah berada di gua begitu lama. Apakah mereka belum keluar? Tidak. True Immortal Mirror Moon menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Berbicara secara logis, mereka berdua seharusnya bertarung begitu lama dan pemenangnya seharusnya sudah diputuskan sejak lama. Namun, masih tidak ada gerakan di dalam gua. Mata Fata Morgana melihat ke bawah dari atas dan dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada jalan keluar kedua. Ini berarti bahwa mereka berdua harus tetap berada di dalam gua dan tidak pergi. Apakah mereka berdua mati bersama? Liu Yu tertawa. Itu mungkin. True Immortal Mirror Moon bergumam pelan. Tatapannya menyapu cermin Fata Morgana dan ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba berkata, Yang mulia, lihat. Lord Yuan Zuo melihat ke arah yang ditunjuk oleh True Immortal Mirror Moon. Melalui cermin Fata Morgana, dia melihat sekelompok lebih dari 100 pembudidaya di 10 penjara ekstrim menuju gua tempat Su Simo dan Tang Ziyi berada. Setelah memasuki 10 penjara ekstrim, beberapa dewa mistis memilih untuk menyendiri. Meskipun dia kurang dalam hal kekuatan, akan lebih mudah baginya untuk bergerak sendiri. Dia adalah target kecil dan tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Ada juga beberapa Mystic Immortals yang memilih untuk bekerja sama dengan yang lain. Beberapa membentuk kelompok 3 sampai 5 orang, sementara yang lain membentuk kelompok puluhan atau ratusan. Mereka membentuk berbagai macam kelompok. Namun, kelompok-kelompok ini memiliki paling banyak lebih dari 100 orang. Jika ada terlalu banyak orang, mereka akan menjadi target yang terlalu besar dan akan dengan mudah menjadi target banyak iblis bumi. Terlebih lagi, jika ada terlalu banyak orang, begitu mereka menghadapi bahaya, mereka akan menjadi berantakan dan akan sulit untuk diperintah. True Immortal Mirror Moon tersenyum dan berkata, Yang Mulia, pemimpin kelompok ini bernama Ying Fei. Dia saat ini berada di peringkat ke-8 dalam daftar berburu. Metodenya kejam dan dia sangat kuat. Dia telah membunuh lebih dari 200 orang. Kelompok yang dia bentuk telah menghancurkan lebih dari selusin kelompok dan lolos dari pembantaian dua iblis bumi. Orang-orang yang tersisa telah mengalami hidup dan mati dan pembaptisan darah. Metode mereka tidak lemah. Tuan Yuan Zuo mengangguk sedikit. True Immortal Mirror Moon melanjutkan, Jika mereka memasuki gua, kita akan dapat mengetahui apakah dua orang di dalamnya mati atau hidup.